Sudah berkali-kali saya sampaikan kepada lurus jajaran bahwa tidak ada yang bermain-main dengan masalah narkoba. Dan saya sudah sampaikan bahwa siapapun yang terlibat tidak peduli pangkatnya apa, jabatannya apa, pasti kita tidak agas. Oleh sebab itu saya ingatkan masalah gaya hidup, lifestyle. Jangan sampai dalam situasi yang sulit ada letupan-letupan sosial karena adanya kecemburuan sosial ekonomi, kecemburuan sosial. Gitu ada peristiwa terunyam semuanya dan jatuh ke angka yang paling rendah. Masih hangat-hangatnya berita pergantian kapodan jantin dan belum lagi dilantik terdengar kabar yang kurang manis. Kalau Teddy Minahasa, polisi terkaya dan mantan ajudannya JK ini tertangkap karena narkoba. Lagi kami tentunya minta maaf apabila masih banyak anggota kita yang melakukan pelanggaran. Komitmen kami tetap terhadap anggota yang melanggar. Kami akan tindak tegas terhadap yang berprestasi. Kami akan berikan reward. Tentunya harapan kami dengan demikian pelayanan kami terhadap masyarakat semakin hari akan menjadi semakin baik. Dan oleh karena itu kami selalu terbuka terhadap koreksi, pengaduan, terhadap hal-hal yang masih harus diperbaiki dari institusi kami. Dan kami siap untuk menerima itu. Teddy Minahasa ditangkap muncul dugaan perang antar faksi di internal Polri. Pendeliti dan Institute for Security and Strategic Studies bidang kepolisian Bambang Rukminto menduga penangkapan izin Teddy Minahasa terkait kasus peredaran narkoba tak lepas dari isu pertarungan antar kelompok di internal Polri. Menurut dia bukan tidak mungkin terdapat fraksi-fraksi di korps Bayangkara yang anggotanya bersaing satu sama lain. Bisa jadi, Teddy dijegal lantaran belakangan karirnya akan kian moncer setelah ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Namun kemungkinan itu tak serta-merta membuat Teddy tidak bersalah. General Bintang 2 Polri itu tetap melanggar aturan jika terbukti terlibat peredaran narkoba. Bang Bang menilai penangkapan Teddy yang hanya berselang 4 hari setelah penunjukannya sebagai Kapolda Jatim memperlihatkan bahwa ada yang salah dalam penentuan jabatan di sumber daya manusia Polri. Memang menurutnya pola pembinaan karir SDM di Polri masih kacau. Proses ini masih jauh dari sistem meritokrasi, tetapi lebih mengetapangkan kedekatan dengan para petinggi kolusi atau nepotisme. Oleh karenanya, uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test petinggi polisi dibapas Polri layak diragukan dan wajib dievaluasi. Bang Bang menambahkan penentuan terselangka Teddy Minahasa tak cukup untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap polisi. Polri masih punya PR besar untuk menutaskan kasus duga pembinaan perencana yang menyeret nama Ferdis Sambu, dugaan jaringan judi online di kepolisian, hingga tragedi stadion kanjuruhan yang menemaskan 132 orang. Sebelumnya, polisi mengungkap bahwa Kapolda Sumatera Barat Irjen Teddy Minahasa terlibat kasus dugaan peredaran narkoba jenis sabu. Teddy ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 15 Oktober 2022 setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 13 Oktober 2022. Teddy dijerat dengan Pasal 114 Ayat 2 Subsider Pasal 112 Ayat 2, Junto Pasal 132 Ayat 1, Junto Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati, dan hukuman minimal 20 tahun. Imbas kasus ini Teddy batal dirujuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Imbas kasus ini Teddy batal ditunjuk sebagai Kapolda Jawa Timur. Selain itu, dia dicopo dari jabatannya sebagai Kapolda Sumatera Barat dan kini dimutasi kepelayanan Markas Polri. Nasib Teddy Minahasa polisi tajir dari Pasuruan, batal jadi Kapolda Jawa Timur, kini terancam dihukum mati. Irjen Teddy Minahasa polisi bintang 2 terancam temui ajal lebih cepat usai diduga terlibat jual beli narkoba. Ya, diketahui Irjen Teddy Minahasa telah ditetapkan sebagai tersangka pengedar sabu 5 kg. Sosok yang sempat digadang-gadang jadi Kapolda Jawa Timur ini diketahui menjual 1,7 kg dari 5 kg sabu tersebut dan tersisa 3,3 kg sabu yang telah menjadi barang bukti penyidik Polda Metro Jaya. Kronologi awal ini diketahui terjadi pada penangkapan pada 13 Mei 2022 di mana Irjen Teddy Minahasa diduga terlibat jual beli narkoba. Ternyata 5 kg barang bukti sabu tersebut diganti dengan tawas dan penyisihannya dilakukan oleh Kapolres Bukit Tinggi AKBP Dodi, perawiran negara. Lalu Teddy Minahasa mengenalkan Dodi untuk menjual barang bukti sabu itu ke wanita bernama Linda. Menurut gelar perkara, hal ini diketahui dari riwayat pesan Linda. Selanjutnya, Dodi menjual sabu itu ke Arief Rekan dari Linda. Dodi menjual sabu tersebut sarga 241 ribu rupiah dolar. Dodi menjual sabu tersebut sarga 241 ribu dolar Singapura atau sekitar 300 juta rupiah. Hasil uang penjualan itu pun lalu diterima oleh Teddy Minahasa. Sebelumnya Kapolresi Jenderal Listio Sigit Prabowo membenarkan adanya penangkapan terhadap Teddy Minahasa. Listio juga mengatakan akan menindak tegas pelaku khusus narkoba, tak peduli pangkat dan jabatannya. Listio juga membeberkan kronologi awal hingga Teddy Minahasa ditangkap terjadi kasus terkait kasus narkoba. Ia ungkapkan pihaknya sempat menangkap anggota polisi berpangkat beribka dan kompol dengan jabatan Kapolsek. Sebelum dua anggota polisi itu diamankan, Listio mengatakan pihaknya telah menangkap tiga orang yang merupakan warga sipil. Listio pun memerintahkan pengembangan dan mengarah ke penangkapan terhadap anggota polisi lain yang berpangkat AKBP yaitu mantan Kapolres Bukit Tinggi Sumatera Utara. Lalu, katanya ada keterlibatan irjen Teddy Minahasa dalam kasus narkoba tersebut sesuai dif propam, diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kapolda Sumatera Barat itu. Setelah itu, Listio mengungkapkan pada Jumat pagi Teddy Minahasa telah ditempatkan di tempat khusus, pasca penangkapan itu Listio meminta agar tetap diproses secara etik dan pidana. Terancam hukuman mati. Sementara itu, Direktur Reserse Narkoba Polda Mitrujaya Kombes Mukti Juharsa mengatakan tersangka dari kasus tersebut. Dijelat pasal 114 ayat 2, subsidi pasal 112 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, junto pasal 55 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Mukti menyebutkan penetapan tersangka terhadap Teddy berdasarkan hasil gelar perkara. Dalam kasus ini, Mukti menyebut Teddy menjadi pengendali penjualan barang bukti. Atau BB, sabu sebesar seberat 5 kg. Dia menuturkan dari 5 kg sabu tersebut 3,3 kg sudah diamankan pihak kepolisian. Sementara 1,7 kg sabu sudah dijual dan diedarkan di Kampung Bahari. Keterlibatan Teddy dalam jaringan gelap narkoba ini terungkap setelah tim dari Polres Jakarta Pusat mendapatkan laporan informasi dan keluhan masyarakat. Dari laporan tersebut, Polres Jakarta Pusat dan Polda Metro Jaya kemudian melakukan penggebekan di sejumlah lokasi. Salah satunya di kediaman anggota Polri berpangkat AKBP, yakni mantan Kapolres Bukit Tinggi Berinisial D. Lebih lanjut, dia menuturkan dari keterangan D disebutkan adanya keterlibatan Teddy Minahasa sebagai pengendali barang bukti sebanyak 5 kg sabu dari Sumatera Barat. Selain Teddy dan bekas Kapolres Bukit Tinggi, sejumlah warga sipil dan anggota Polri berpangkat Bripka dan Kompol juga turut terlibat dalam kasus tersebut. Kronologi penangkapan Irjen Teddy Kapolda jatim Irjen Teddy Minahasa Putera terancam hukuman mati setelah diciduk terlibat kasus peredaran narkoba. Keterlibatan Irjen Teddy pada bisnis gelap ini langsung diungkap oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin menyampaikan kronologi lengkap penangkapan Irjen Teddy Minahasa Putera. Ia menjelaskan awalnya pihaknya telah melakukan penggerbekan terhadap seseorang yang diduga sebagai pengedar sabu berinisial HE pada Senin 10 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. Komarudin mengatakan saat penggerbekan pihaknya mengamankan sejumlah barang bukti yaitu 2 bungkus sabu seberat 43 gram. Kemudian pada hari yang sama Polres Jakarta Pusat melakukan pengembangan dan berhasil menangkap pria berinisial AR alias ABENG. Pada saat ditelusuri Komarudin mengatakan HE memperoleh sabu tersebut dari AR alias ABENG. Selanjutnya Komarudin mengatakan pihaknya kembali melakukan pendalaman terhadap AR. Kemudian AR menyebut bahwa sabu yang diperoleh dari AD yang merupakan anggota polisi Polres Metro Jakarta Barat. Polisi pun langsung melakukan penggeredahan di rumah AD tetapi tidak menemukan barang bukti apapun. Lalu Komarudin mengatakan AD mengakui bahwa sabu yang diamankan adalah miliknya. AD mengatakan sabu tersebut diperolehnya dari anggota polisi lain berpangkat Kompol KS yang merupakan Kapol Sekali Baru. Selanjutnya Komarudin mengatakan pengembangan terkait penggerbekan sabu ini dilanjutkan oleh di Narkoba Polda Metro Jaya.